Halo guys, kembali lagi di channel Golektrik di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara scan dokumen cukup menggunakan smartphone Android kita namun sebelum kita menunjukkan tutorial ini pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara scan dokumen seperti KTP, ijasa, sertifikat, dan dokumen yang lain cukup menggunakan smartphone Android kita untuk lebih jelas berikut ini langkah-langkahnya yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Playstore untuk menginstall aplikasinya kemudian di pencarian silakan ketikkan yaitu Office Lens oke kemudian kita cari jadi ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk men-scan dokumen kemudian kita install segera informasi aplikasi Office Lens ini adalah aplikasi gratis yang bisa teman-teman gunakan untuk men-scan dokumen yang nantinya hasilnya berbentuk PDF, kemudian file PowerPoint, kemudian berbentuk gambar seperti dpg, png, dan yang lainnya dan menariknya aplikasi ini diberikan secara gratis tanpa menggunakan watermark kemudian setelah aplikasi Office Lensnya berhasil diinstall lanjut kita buka kemudian jika tampil seperti ini klik izinkan kemudian jika tampil seperti ini klik pada mulai memindai yang ini kita klik lalu jika tampil seperti ini klik pada berikutnya kemudian jika ada pilihan seperti ini jangan kirimkan data opsional yang ini kita pilih yang pertama kemudian kita tutup nah disini kita izinkan nah sekarang kita sudah masuk pada mode scan selanjutnya kita siapkan dokumen yang akan di-scan nah disini saya akan mencoba men-scan berupa dokumen KTP kemudian ini berupa dokumen SIM namun disini saya akan mencoba men-scan bagian belakangnya untuk menjaga privasi lalu disini di Office Lensnya kita bisa mengaktifkan Flash di bagian sebelah kanan ini nah disini kita bisa mengaktifkan Flashnya agar lebih terang namun jika teman-teman ingin menonaktifkan Flash klik disini kemudian di bagian bawah ini kita bisa memilih mode-nya nah disini dokumen ada pepan tulis kemudian ada tindakan ada kartu nama ada foto nah karena disini kita akan men-scan berupa dokumen jadi kita pilih yang dokumen oke selanjutnya kita arahkan pada dokumen yang akan di-scan oke kita pilih lalu untuk melanjutkan ke proses scan silahkan klik tombol icon bulat yang ini kita klik kemudian kita diarahkan untuk meng-crop bagian yang ingin di-scan perhatikan nah disini kita crop bagian yang akan di-scan kemudian kita klik konfirmasi yang ini kita klik konfirmasi nah ini dia hasilnya kemudian di bagian bawah ini ada filter disini ada filter teman-teman silahkan pilih filter yang diinginkan nah disini ada hitam putih ada seperti ini kemudian ada juga yang menerang kemudian dan yang lainnya jadi silahkan pilih filter yang diinginkan oke jika sudah selesai klik selesai namun jika teman-teman ingin menambahkan gambar yang lain atau dokumen yang lain silahkan klik pada tambahkan yang ini kemudian arahkan lagi letakkan dokumen yang akan di-scan lalu letakkan di bawah lalu kita scan seperti ini kita scan lalu kita crop kembali kita crop bagian dokumen yang akan kita scan nah seperti ini lalu kita klik konfirmasi kemudian kita pilih filternya yang mana filter yang kita inginkan kemudian kita klik selesai kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini selanjutnya di bagian judul silahkan ketikkan nama filenya nah disini saya buat scan ktp dan sim oke selanjutnya kita centang pada galeri jika kita ingin menyimpan hasil scan ini dalam bentuk gambar seperti jpg, png dan yang lainnya namun jika kita ingin menyimpan dalam bentuk file pdf kita centang atau bisa juga kita centang dua-duanya seperti itu kemudian jika kita ingin menyimpan dalam bentuk powerpoint kita centang disini oke namun disini saya akan mencentang atau memilih dalam bentuk gambar dan pdf kemudian selanjutnya klik simpan kemudian selanjutnya untuk melihat hasil scan ini teman-teman bisa langsung menuju ke galeri jika ingin melihat hasil scan-nya dalam bentuk gambar nah ini dia hasil scan-nya nah kemudian jika ingin melihat hasil scan dalam bentuk file pdf-nya silakan masuk pada file manager kemudian silakan cari dokumen nah disini bisa teman-teman lihat sudah ada file dokumen berupa pdf berupa scan ktp dan sim yang ini nah disini bisa teman-teman lihat nah oke jadi pada tahap ini kita telah berhasil men-scan dokumen menggunakan aplikasi office lens dari smartphone android kita jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati